salam berjumpa kembali bersama saya sandro jabrik wong ganteng santonya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube gimana mbak mas santro, dengar gak? bisa? dengar gak suaraku? suara sampe kemeresak jadi ini karena sampe gaya handsfree handsfree ini kok sebuli suuus suuuz 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 suu مش oh iya orangnya handsfree seneng wis ya nikudan gini loh mas, kemarin kan aku sms sampean itu kalau interminit gitu loh terus 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 itu aku jadi beneran di intermini terus atas atas kesalahan yang enggak aku lakukan Mas aku kan 4 bulan di situ tuh terus pulang libur pulang libur itu enggak kayak enggak ada apa pagi itu terus esoknya pagi aku mau ngebel jam 7 itu majikanku bangun dia bilang enggak usah dipel gitu ya aku udah ada perasaan enggak enak gitu kamu saya berhentikan gitu terus dengan alasan kenapa anaknya kan umur dua tahun dong terus katanya itu gini ini ngomong sama aku kalau kamu ngukul baby ini umur dua tahun itu bisa waktu keemboi keemboi percoyok dan terus aku ngomong gini nampan aku ngandung bayimu kapan enak buktini enggak memang enggak ada buktinya tapi bibi ngomong sama aku tapi terus aku bercoyok sama bibiku terus aku enggak mau banyak cincong oke lah terus dia suruh aku ngepegin barang pada saat itu aku ngepegin barang ya terus aku selesai ngepep dia itu ada surat ya interminitan gitu lho kok terus terus aku disuruh tanda tangan gobloku ya masandro itu aku disuruh tanda tangan itu aku juga mau tanda tangan lho terus sebenarnya sebelum tanda tangan tuh aku nganya yang tulisan kredit itu apa ini tulisan bahwa kamu memang benar-benar memukul anakku terus aku agak kepikiran gitu enggak langsung aku tanda tangan tapi aku terus dia bilang ini udah lah tanda tangan gobloku aku juga ikutin dia aku tanda tangan nih enggak baru setelah itu aku baru ngelak itu bukan yang aku lakukan tapi kenapa aku tanda tangan itu yang aku sesali masandro terus dan pokoknya gimana ya pagi-pagi kayak soh lho padahal mereka itu baik lho kalau minta tolong gitu please thank you sorry itu hari-hari selalu di ucapin kok selalu di ucapin orangnya baik selalu senyum tapi dibalik itu semua dengan alasan yang enggak jelas langsung ngeluarin aku dengan tidak hormat lagi terus itu kalau di bandara ya kan aku punya waktu dua minggu ya itu masandro aku di bandara itu masalah enggak tentang itu surat yang aku tanda tangan nih itu kan berkontrak itu enggak lah nggak masalah ya enggak terus kalaupun kalaupun aku mau balik ke Hongkong lagi itu aku harus nunggu satu tahun lagi atau gimana Hai biaya 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 Hai kalau aku pengen balik ke Hongkong lagi itu aku harus nunggu satu tahun iya kan Hai dong enggak riwayatnya Samen gimana sekarang lalu finis kontrak di majikan lama finis kontrak terus terus yang ini kan majikan baru ini kan baru empat bulan enggak enggak nunggu setahun nunggu setahun itu kalau anak non oh gitu ya oke oke ya kalau Samen mau cari majikan dulu surat terminit kontrak itu Samen gawe yukak popo tapi kalau menurut saya surat terminit kontraknya itu kan sudah dikirim ke entah sudah dikirim belum sama majikan ke imigrasi Samen juga bikin keterangan lagi di belakangnya Terus Samen juga masukin ke imigrasi Hai biar apa dengerin aku ngomong kalau aku ngomong itu dengerin Oh iya iya ini Samen salah ya jari untuk di Benerno langsung di gitu-gitu dengerin aku sampai selesai baru sampai nanya lagi ya kan ngerti sendiri kalau konten sama aku aku lagi ngomong dipangkas langsung ngegas-ngegas jadi Samen ngirim ke imigrasi terminit kontrak yang sudah Samen tanda tangani itu terus di belakangnya Samen kasih penjelasan Hai jadi kronologis kejadiannya seperti apa itu untuk nyelamatin Samen takutnya surat terminit nanti itu digunakan Samen gunakan kalau diminta oleh agensi dalam memproses sampean terus Samen tunjukin itu imigrasi berpikir hari ini kok eh ditanda tangan nih Hai tulisannya nggak beres makanya kan pada saat majikan nulis dan ABCDEFG Samen wajib aku mau tanda tangan aku nggak ngerti sini kalau dia ngomong di sini ya jangan paksa aku aku nggak tanda tangan kan nggak ada masalah kamu kirim aja ke imigrasi kan tetap boleh Samen tinggal begitu tapi aku bikin bikin salinannya Samen foto DC supaya Samen nanti juga bisa ngeprint gitu loh kalau Samen kok aku nggak salah membuat tuduh salah ya moh aku gitu aku yang bikin surat sendiri surat terminit kontrakku sama imigrasi Nah itu untuk menyelamatkan sampean Hai tapi Samen wis ngomong kok gobloknya aku lah terus aku piye ngeja omong karo wong goblok aku benakno masalahnya wong goblok lah gitu loh bisa dipahami nggak jadi Samen harus menurutku nulis balesan ya kayak Samen pingin balik ke Hongkong lagi ya Samen silahkan cari majikan dulu tapi kalau Samen pingin pulang dulu dua bulan enam bulan tiga bulan yuk koko bebas terserah Samen tapi kalau nanti proses lagi ya PT pasti akan ada yang PT gratisan nggak perlu bayar aman tapi saya juga enggak ngerti tapi ada juga PT yang bahwa balik lagi potongan jadi enam bulan ya habis terserah Samen begitu ceritanya kalau masalah di bandara enggak ada masalah Hai besk apalagi yang mau ditanya Hai yaitu lah takutnya kalau di bandara itu ditanya yang macam-macam gitu takutnya nggak nggak ada nggak ada di bandara ditanya macam-macam Hai iya iya karena yang buka surat terminit itu dan yang minta surat terminit itu pasti Ejen Ejen yang akan minta Hai beskat apalagi Sinsamen bingung Hai aku juga itu sih ada surat salinannya banyak gitu surat itu interminit kontra itu dan waktu di waktu aku tanda tangan itu sama majikan yang laki-laki di video jadikan mereka punya bukti yang kuat kalau aku sukarela lagi keunggul tanda tangan nih Oh iya makanya kan jangan jangan sambil emosi Oh iya kalau takutlah anak-anak itu rata-rata memang kayak gitu jadi domong segera buruk tanda tangan cepat udahlah kamu akuin nah kayak gitu itu itu sebenarnya intimidasi harus semakin begitu kita harus semakin sadar ngapain aku harus tanda tangan sesuatu yang aku enggak pahami gitu dia marah-marah ya terserah tapi ya kembali lagi ya namanya temen-temen itu saya ngomong sampai pengatus rongatus 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 nek daya tangkap dan daya berpikirnya dia sudah apa gugup dulu sudah bingungan dulu sudah panikkan dulu terus aku soalnya apa gitu oke padahal aku itu tiap hari dengerin sampe yang lu mas dengerin sampe ngonten lu padahal aku udah siap-siap kalau kalau ada apa-apa aku gini-gini gitu udah aku rencana tapi pada saat itu juga kayak kayak nggak bisa berpikir panjang ini sih yang delok bentino lu mbak apa mana sih yang nggak delok makanya itu masih kuih kalau Allah ya kagetius nggak kebikiran begitu jauh Oh ya ya begitulah ya hidup itu memang begitu makanya kan kita harus Hai terbiasa di posisi dan keadaan yang terjepit itu tetap tenang karena Oh ketenangan apa yang kita ketenangan yang ada di dalam diri kita itu akan membuat jalan semuanya jadi lurus tapi ya sudah sudah terjadi Hai tergantung sama sampean aja nanti ya mudah-mudahan kalau mau proses lagi dengan surat terminit kontrak itu masih ada rezeki dan imigrasi Hai bisa meloloskan bisanya sampean gitu kalau saya ya ngomongnya begitu makanya tapi sebenarnya bukan hanya kayak gitu saya tadi ngasih tahu kesampean ya kirim surat sesuatu buat ke imigrasi untuk menjelaskan kondisi itu adalah saya saatnya kondisi saat itu saya merasa tertekan Hai dan saya merasa terintimidasi untuk menandatangani ya ngomong aja gitu ya itu tujuannya buat nyelamatin sampaian sampaian gitu ceritanya itu kalau aku nulisnya pakai bahasa Indonesia gitu nggak apa-apa ya masih ya jangan nulis bahasa Indonesia di HP sampai ada namanya Google Translate Oh ya udah tulis bahasa Indonesia keluar bahasa Inggrisnya copy paste nah setelah di copy itu kan keluar nah sampai tinggal nulis bahasa Inggrisnya seperti yang ada di tulisan transletan itu gitu loh cara nih Mbak E jaman now jaman now sampai nulis bentuknya nonton aku tapi kok JB ya nonton itu sambil turu paling sambil kak direken nonton di belakang surat itu ya nggak apa-apa ya Mas ya kenapa ngulisku keterangan itu di belakangnya surat iya sampai jepret gitu tapi kan disitu sampai sudah tanda tangan tapi sampai jelas no bahwa kronologi sebenarnya terus saya juga waktu itu merasa terintimidasi saya nggak ngerti ngerti sampai terus begitu aja saya nggak ngerti isinya apa tahu-tahu saya tanda tangan setelah saya mengerti isinya ya saya menyesal bahwa sebenarnya saya tidak melakukan itu tulis aja begitu oke 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 Mas Antro terima kasih atas infonya paham GG ngerti mas ya sehat lalu ya salam oke teman-teman semuanya nah inilah kadang-kadang ya memang situasi dan keadaan kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya kalau seseorang pada dalam kondisi dan keadaan tertekan dan kondisi ditekan apalagi diintimidasi siapapun manusianya kalau memang dia tidak terbiasa dengan tekanan itu maka yang akan terjadi yaitu tadi kesalahan yang fatal ya saya sekali lagi tidak ingin menjadi seseorang yang menyalahkan tapi kita belajar dari pengalaman yang baik kita harus bisa belajar bahwa setiap apapun dokumen yang kita tidak mengerti apa artinya apa isinya apa manfaatnya maka please pikirkan dulu untuk kalian tengah tangani ya teman-teman sekali lagi jadi sekali lagi saya cuma ngomong ke teman-teman semuanya bahwa bersikap tenang bersikap cooling down dan bersikap untuk tidak panik tidak bingung tidak ruwet itu penting karena kalau sekali kita keliru maka kedepan kita akan menjadi ruwet dan saya nggak kepingin kalian ruwet ya keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati